Intro Welcome to the DigiTalk 2024 Kali ini kita akan berbicara mengenai Digital Hub Apa itu Digital Hub? Kebetulan kita kedatangan dua expert yang sudah berkecimpung di Digital Hub Apa hubungannya Digital Hub dengan innovation? Apa hubungannya Digital Hub dengan real estate dan pengembangan wilayah? Kita akan diskusikan dengan dua expert ini Nah, di sebelah saya ini ada dua expert yang sangat terkenal Yaitu pertama adalah Mas Tirel dari Sinar Maslan Dan juga Mas Cendi dari Imajin Nah, saya minta Mas Tirel untuk memperkenalkan diri dulu deh Terima kasih sebelumnya Mas Paul nih dari Astra Digital Perkenalkan, nama saya Tirel Awliah Saya VP Head of Mergerian Acquisition dari Sinar Maslan Jadi tugas saya di Sinar Maslan itu lebih mirip-mirip ke business development Jadi saya lebih fokus untuk digital teknologi dan ekosistem nih Mas Jadi di role saya ini banyak lebih menganalisa ada perusahaan-perusahaan Startup-startup yang kita mau acquire dan kita mau kasih investment Dan juga saya juga ada role yang menarik nih Mas Yaitu saya mengembangkan ekosistem nih Mas Eko-sistem di Digital Hub This is one of the role that very-very challenging Tapi is very interesting Mas Cendi Ya, thank you Mas Paul for the introduction Nama saya Cendi Jaya dari Imajin Mungkin Imajin sendiri untuk yang belum tahu ya Imajin merupakan on demand B2B manufacturing Sebagai manufacturing hub Untuk menghubungkan antara para pelaku manufaktur Dengan IKM-IKM yang ada di Indonesia Jadi lewat satu platform terintegrasi yaitu dengan Imajin Kira-kira sih seperti itu singkatnya tentang Imajin Thank you ya Mas Tirel, Mas Cendi Nah, teman-teman kan sering dengar nih Pak Jokowi juga sering ngomong tentang ekonomi digital Nanti ini ada hubungannya dengan apa yang akan Mas Tirel sampaikan Nah, Indonesia punya potensi besar untuk bermain di ekonomi digital Untuk mencapai potensi tersebut Indonesia perlu mengatasi beberapa tantangan Kita semua tahu nih Banyak tantangan dari kesenjangan infrastruktur Kesenjangan diregulasi Dan juga banyaknya kebutuhan daripada talent-talent di bidang digital Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut Adalah membangun digital hub di beberapa wilayah dan berkolaborasi dengan swasta Nah, digital hub ini diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan Talenta digital startup dan juga UMKM Bagaimana tentang hub digital hub ini Bagaimana impaknya mendorong kolaborasi serta inovasi Dan bagaimana juga peran kooperasi dan startup di dalamnya Kita akan berbicara lebih lanjut Dan terutama disini karena kan kita juga punya nih Digital hub expertnya yang ngebangun digital hub di Sinarmas Yaitu di daerah BSD Nah, Sinarmas kan adalah salah satu perusahaan konglomerat Kooperasi yang mengembangkan digital hub itu dari awal Nah, Mas Tira bisa ceritakan sedikit gak? Saya tahu nih, pasti kan Mas Tira sering ditanya Sering diundang jadi pembicara Apa sih digital hub? Apa latar belakang kenapa Sinarmas membangun digital hub ini? Tapi gak apa-apa lah demi audiens ini cerita sekali lagi gitu Ya, jadi mungkin awal mulanya saya mau menjelaskan Kenapa digital hub ini dibangun oleh Sinarmas Jadi pada saat itu saya ingat betul Jadi tahun 2015 atau 2016 gitu Ada teknologi event di AIS Jadi pada saat itu Pak Presiden Jokowi hadir di acara itu Dan mereka kebut kami di AIS Lalu pada saat itu saya ingat betul Pak Presiden Jokowi itu sangat hot-hotnya nih Untuk mengembangkan start-up di Indonesia Jadi pada saat itu kalau Mas masih ingat ada gerakan seribu start-up dari Presiden Jokowi Nah, itu kita terpanggil nih dengan gerakan yang seribu start-up ini Jadi pada saat itu owner kami Pak Michael Widjaya Pengen Sinarmas lain ini menjadi pelopor Dalam mengembangkan kawasan digital di Indonesia Nah, dibuatlah kawasan yaitu digital hub Sebesar 25 hektare yang ada di BSD Nah, nantinya digital hub ini bakal menjadi suatu ekosistem yang ada Yang menjadi pusat sebagai inovasi, teknologi leaders, multinational company Jadi yang ada di Indonesia Nah, jadi kalau saya pernah ditanya-tanya terus Kayak seperti Mas bilang ya Kenapa itu digital hub? Mungkin saya selalu mengulang-ulang ya Mungkin lebih baik contohnya tuh kayak Silicon Valley di Amerika Mas Jadi kita mirip-mirip, kita kepengen nih nantinya nih daerah ini menjadi pioneer lah Dalam melahirkan teknologi baru, inovasi-inovasi baru Dan mungkin nanti semua company yang ada di Indonesia ini berkantor lah di digital hub ini Oke, ini menarik banget ya Hubungannya dengan kunjungannya Pak Jokowi Dengan cita-cita Silicon Valley Dan juga bagaimana bisa mendorong inovasi dan perkembangan startup di Indonesia Nah, peluang atau fasilitas dan layanan apa yang diberikan Atau apa yang bisa ditawarkan kepada startup, komunitas, dan pihak lain Yang menjadi target daripada si Narmas Digital Hub ini Mas Tir Oke, jadi saya mau mengedepankan nih Kalau di digital hub ini nih Kita mau fokus on ekosistem nih Mas Ekosistem kita nih, mau kita kembangin nih di digital hub Nah, jadi apa benefit-benefit yang mungkin kita bisa tawarkan di digital hub ini Itu pertama, kita yang harus siap yaitu pasti infrastruktur ya Infrastruktur teknologi, kita semua udah wifi Udah fiber optic, semua terconnected Dan sekarang nih, kita proudly, we can say Kita ada salah satu, the first smart building in Indonesia Mas Jadi, itu baru pertama kali ada di Indonesia Itu adanya di digital hub, yaitu gedung namanya biomedical campus Nah, itu nanti jadi salah satu gedung kita yang baru Yang nanti menjadi pusat dari teknologi startup yang berkantor disini Ataupun nanti juga ada, kita juga fokus di bidang healthcare nih Mas Gitu, jadi nanti itu, that building will be the focus One is for the technology players and one side for the healthcare players Nah, itu salah satu juga dari infrastruktur Lalu juga kita juga mengasih benefit yaitu dari investment Mas Jadi, kita punya our own venture capital Namanya living life ventures Jadi, dari situ kita Mencoba nih, mendorong If there is any new companies, new startup That wants to have capital Gitu, dari kita mungkin kita bisa, we can help from living life ventures Dan yang terakhir, kita juga ada our own event Mas Jadi, tiap tahun itu kita annual event, kita buat yang namanya digital hub next action Nah, itu tiap tahun itu kita bikin event bersama our ecosystem Dan tiap-tiap event itu berbeda-beda Kita kayak the latest, kita bikin acara yaitu VC Startup Connect Nah, itu VC Startup Connect itu mungkin is one of the largest VC Startup Connect Yang baru bulan ini kita adakan Jadi, semacam itulah beberapa-berapa benefit yang kita bisa tawarkan nih Kalau ada company yang wants to have a presence in our ecosystem Gitu sih Wah, menarik banget ya Mas Yaitu, gimana bisa meng-guide startupnya Gimana bisa membantu pengembangan startup dengan infrastruktur yang ada Nah, apakah digital hub ini juga bisa membantu mengatasi kesenjangan digital yang ada di Indonesia Kan kita juga ngeliat kan, kadang-kadang ya oke di kota-kota besar, pendidikan di Indonesia udah kayak gimana Bagaimana di kota kecil, kan kesenjangan itu sangat jauh ya Keterbatasan infrastruktur dan juga keterbatasan daripada talenta digital yang ada Apakah itu bisa membantu juga Menarik nih Mas, ini salah satu one of our owners that really focus on ya Pak Michael Widjaya itu sangat fokus sekali dengan education Mas Jadi tadi ada fokus yang saya bisa kasih itu kan ada kita fokus di ekosistem Lalu yang kedua ini yang benar-benar kita mau fokus ini di human resource-nya nih Mas Tech talent-nya ini Nah, jadi bagaimana kita menjaga keseimbangan antara di talenta-talenta digital ini Dan jadi kita pernah bekerjasama dengan Kabupaten Tangerang Mas Jadi pada saat itu kita memberikan beasiswa nih kepada para-para siswa yang ada bersekolah di Kabupaten Tangerang Nah, itu yang salah satu yang menjadi cara untuk mengatasi kesenjangan literasi digital ini Mas Jadi kita banyak sekali memberikan beasiswa, kita juga memberikan mentorship, kita juga membuat banyak program lah untuk membantu kesenjangan ini Nah, ini juga digital hub ini juga salah satu wadah untuk membantu this government program untuk bisa mensupply nih talent-talent digital ini bisa kita produce Bisa kita produce gitu loh Nah, bagaimana caranya untuk memproduce talent-talent digital ini? Nah, di digital hub ini di BSD sudah ada beberapa sekolah-sekolah yang bagus nih Mas Jadi contohnya kayak misalnya Monash University Monash University is the first foreign university in Indonesia Mas Jadi ada mereka menawarkan program study yaitu data science dan business innovation Lalu juga kita ada tiga coding school nih Mas yang ada di BSD Ada Purwadika School, ada Binar Academy, dan yang terakhir ada HACTIV8 Nah, itu cara-cara kita bagaimana kita menjaga kesenjangan nih antara sumber daya kita dengan bagaimana kita membuat nih orang-orang ini lebih mengerti tentang teknologi Terima kasih Mas Tirel Nah, saya sekarang beralih sedikit ke Mas Cendi Mas Cendi, Imagine ini kan dikenal sebagai startup yang berfokus terhadap manufacturing Nah, mungkin Mas Cendi bisa cerita sedikit tentang gimana sih terbentuknya Imagine ini Sebelum kita gimana sih Imagine ini bisa bergabung ke Digital Hub Nah, mungkin kita mulai dulu deh Gimana ceritanya pembentukan Imagine fokusnya Jadi, Imagine ini kita start itu bukan sebagai startup company Kita start 10 tahun yang lalu Jadi, kita saat ini sudah berumur kurang lebih 10 tahun Kita start itu sebagai salah satu manufacturing consulting Yang memang fokusnya lebih di software at that time Nah, along the way, kita karena mostly our customer itu rata-rata middle and large manufacturers Rata-rata itu foreign lah ya, foreign company Lalu ngobrol sama mereka Nah, mereka punya kesulitan satu Yaitu bagaimana mencari supplier-supplier di Indonesia Local company, tapi dengan kualitas tertentu Nah, sambil jalan kita lihat, oh ini seperti challenge-nya real Lalu kita kaji Sehingga akhirnya kita mencoba membuat sebuah platform Nah, mulai di 2018 ke 2019 itu kita coba-coba tuh Kita banyak melakukan inovasi Sehingga kita membuat sebuah platform akhirnya di 2019 terbentuk Yang menghubungkan tadi antara pelaku manufaktur yang besar, menengah Dengan mencari yang kecil-kecil Nah, yang kecil-kecilnya ini kita hubungkan di platform kita Dan juga sebelumnya kita kurasi dengan kualitas tertentu Dan ternyata jalan sampai dengan saat ini Kira-kira sih seperti itu Nah, kenapa Imajin memutuskan untuk bergabung di Digital Hub? Apa yang mendorong keputusan tersebut? Jadi, itu juga kita bergabung sudah cukup lama ya Kurang lebih di mungkin 2019-2018 itu Jadi, kebetulan ketemu dengan dari tim Sinar Masland Nah, saat itu belum ada nih Baru ada konsep at that time Lalu kita diberitahu bahwa akan ada perubahan lah Terutama di Digital Hub Lalu kita salah satu concern kita ialah impact-nya apa buat kita Nah, saat itu kita diberikan selain Of course dari sisi network dan lain-lain Kita melihat ini merupakan salah satu Digital Hub ini merupakan salah satu yang concern terapi inovasi Saat itu saya membawa 3D printing, lalu manufacturing process Which is belum terlalu banyak di Indonesia Dan ternyata dari Digital Hub sendiri Tim Digital Hub, Sinar Masland Melihat itu merupakan suatu peluang yang besar Sehingga kami diajak bergabung Dan cukup tertarik Of course dengan segala beneficial yang sudah disiapkan Incentive Akhirnya kita mencoba bergabung Setelah kita bergabung, kita baru melihat Oh ternyata banyak pasar yang juga terbuka Karena kan Karena lingkungannya sudah jadi satu Apa namanya Bertemu dengan talent juga lebih mudah Juga bertemu dengan akses-akses mungkin dari Digital Hub-nya itu sendiri Jadi itu membuat kita akhirnya dari 2018-19 Lalu kita sempat dua kali pindah Tapi disitu juga Jadi dari debris Kita pindah Karena memang size-nya memang besar Pindah ke Green Office Park Dantai 6 Lalu Sekarang nih Bulan depan pindah lagi nih Bulan depan pindah lagi Definitely Kita lagi ada new projects Yang kita jalanin bersama Itu dengan size yang lebih besar lagi Kurang lebih Sekitar 600 sampai 800 meter persegi Kurang lebih di area yang sama That's why Karena kita juga melihat Ada beberapa beneficial yang kita dapatkan Makanya kita decide untuk Oke We stay here And then we collaborate together We growing together Menarik banget ya Jadi memang Adanya kerjasama dulu ya Jadi antara kerjasama antara Imagine dengan si namas Len Sehingga kalian memutuskan Untuk bergabung digital hub Bisa mengumumkan produk bareng Oke Nah Kembali kesana nih Mas Tirel Kan tadi udah ada contoh kerjasama dengan Imagine Untuk Pemirsa yang misalnya adalah bergerak di bidang UMKM Atau perusahaan peran kecil Karena kalo imagine kan geraknya udah cukup lama nih Bagaimana digital hub ini bisa membantu bisnis atau industri tradisional Untuk bisa masuk ke ekosistem bisnis digital Karena tadi kan kita bicara bahwa Perkembangan ekonomi digital sangat pesat Masih banyak banget kesenjangan daripada digital Dan masih banyak banget UMKM kita yang belum bisa ke dunia digital Nah Apakah digital hub ini bisa membantu Bisnis Atau industri tradisional Untuk masuk ke ekosistem bisnis digital Oke Ya Seperti yang Mas Pao tau ya Emang this is very challenging ya Concern apalagi Untuk Company-company yang Seperti Mas bilang tadi Yang seperti UMKM Masih small medium enterprise Bagaimana cara kita mengasih impact ya terhadap mereka Banyak sih Mas sebenernya yang bisa kita Saya bisa saya jelaskan Berapa banyak UMKM yang sudah kita bantu Tapi contoh gampang Contoh gampangnya yang saya ingat Jadi Berapa bulan ini kita sempat kerjasama Dengan Rans Nusantara hebat Mas Rans Nusantara hebat Nah disitu Kita kerjasama dengan Rans Nusantara hebat Dimana Rans Nusantara hebat ini menjadi wadah Bagi pemain UMKM yang bergerak di bidang FMB ini Mas Nah Jadi kita kerjasama dengan Rans Nusantara hebat Rans Nusantara hebat itu men-curate Beberapa-beberapa UMKM-UMKM yang masih small scale Lalu Mereka dipusatkan di salah satu di area kita di BSD Mas Jadi nanti kalau Mas Kalau ada waktu mungkin bisa sempat main ke Rans Nusantara hebat Disitu banyak tuh Mas UMKM-UMKM yang bergerak di FMB itu Mulai dari Perdagang sate Perdagang nasi uduk Semua itu Itu mereka Berjualan disitu Nah itu mungkin salah satu contoh ya Yang gampang yang bisa saya jelaskan Bagaimana digital hub ini bisa memberikan impact kepada Small medium enterprise dan UMKM contohnya gitu Dan ditambah lagi kita juga banyak pelatihan-pelatihan gitu Jadi Kayak tadi seperti saya jelaskan Jadi tiap tahun kita kan juga ada event kan Nah event ini kita juga bisa kasih mentorship nih Mas Jadi kita bisa kita undang para-para waktu itu saya sempat ingat kita bikin acara Kita mengundang Berapa banyak UMKM 100 UMKM gitu Nah bekerja sama lah dengan kita untuk memberikan mentorship Dan juga yang lebih menarik lagi Kita ada beberapa tenant-tenant di ekosistem kita kan yang bergerak memang di bidang UMKM ya Mas ya Kayak waktu itu misalkan Sierklo gitu Sierklo itu banyak dia mengembangkan sistem software yang khusus untuk UMKM Nah jadi kita bener-bener kita menconekin nih Antara si pemain dan pemodal gitu Jadi There is a lot of things that we can do Nah salah satunya mungkin nanti dari Mas Cendi ini Dan imagine mungkin nanti UMKM-UMKM yang mungkin tertarik di bidang machine ya Mas ya gitu Jadi kita nih That's why when I call like ekosistem is very important for us Jadi gitu kita mengembangkan ekosistem yang sudah ada di BSD Mungkin lebih besar lagi Mas gitu Menarik banget Jadi teman-teman yang dari UMKM juga bisa melihat kesempatan yang ada Lewat sinar Mas Land Digital Hub ya Nah teman-teman sendiri sudah banyak mengetahui tentang Banyak mendengarlah Sekarang kan banyak ya tentang viral mengenai startup yang gagal Ketidak suksesan Startup belum mature sehingga akhirnya sudah gagal Belum mencapai sustainability akhirnya bangkrut Harus tutup dan lain sebagainya Nah oleh karena itu kita pengen denger nih Apa sih yang imagine dapatkan dengan bergabung ke Digital Hub Sehingga bisa membantu mereka untuk bisa survive Ataupun untuk bisa merubah cara pandang mereka terpasar Untuk bisa lebih sukses di market ini Oke So dengan data yang tadi Mas Paul berikan ya memang I can admit that creating startup is very difficult Jadi dengan segala apa segala banyak faktor Definitely kita harus cari apa ya Out of the box Nah out of the box ini memang kalau kita lakukan sendiri Itu sangat sulit Sebelum saya bergabung di digital hub di BSD Dulu kita office kita tuh di Bekasi Di Bekasi ya one of salah satu bisnis ruko area disana Ya kita coba untuk reach out ya mentor Apakah investor apakah partner itu by our own capacity Nah dengan segala banyak pressure tekanan di luar dengan Of course startup sekarang mungkin lebih Lebih fokus dengan profitability ya Termasuk dengan imagine Dengan kita lihat marketnya berubah Itu memang merubah sebuah konsep Tadinya memang ya kita fokusnya growing Tapi sekarang fokus profitability Bahkan itu is not enough to survive Ya kan it's not enough that's why Saya banyak dibantu oleh mentor lah Kurang lebih Jadi how we can connect with mentor Kalau misalnya kita sendiri Nah dengan adanya Sebenarnya fungsi digital hub itu sendiri Untuk beberapa startup sebenarnya itu Salah satunya Sometimes Apa yang kita hadapi sekarang Sepertinya sulit sekali Sebenarnya itu hal yang biasa yang sudah pernah dilalui oleh orang lain Nah pada saat saya connect disini ya Mungkin dari tim digital hub Eh kebetulan ada tenon juga di seberang Which is udah larger Abis itu kenal di event bareng Ngobrol bareng Sehingga akhirnya kita dapat pencerahan That's one thing The other thing is the community itu sendiri The ecosystem itu sendiri Ya contohnya tadi Misalnya Mas Tira jelaskan tentang Apa yang makanan gitu ya Makanan mereka developing Lalu misalnya Mereka berkembang Mereka mulai melakukan Menjadi sebuah bisnis rumahan Misalnya Mas production Nah saya bisa dapat kerjaan Dari packagingnya Jadi I think This ecosystem play A important role Ya termasuk juga Ini salah satunya kita juga di imagine Selain di BSD Kita juga ada di Delta Mas Di kawasan industri Nah kebetulan karena Sinar Mas Land Group juga Sehingga kita dapat Tempat yang lebih Apa ya Dengan harga yang lebih kompetitif Lalu supportingnya juga Jadi I think Untuk Survive Di luar Selain internal Yang kita harus Bereskan Faktor eksternal Kemana kita bertemu Dengan siapa kita bertemu How we manage relationships Itu juga important Nah bergabung dengan ini Merupakan satu step Sebenernya Yang mempermudah kita Tapi again It's kembali lagi Ke masing-masingnya Benar juga Akhirnya kembali lagi Ke masing-masingnya Walaupun di support Gimanapun Akhirnya tetap Perusahaannya sendiri Yang harus Memegang kunci peranan Bagaimana Untuk bisa sukses Oke Berikutnya kita akan Kembali ke Mas Tira Mas Tira Kita mengertikan tadi kan Ceritanya mengenai Bagaimana dari Pak Presiden Jokowi Memberikan inisiatif Tersinar Maslan Untuk membangun Digital Hub Untuk bisa Memboost Daripada keberadaan Startup di Indonesia Dan juga bagaimana tadi Mas Tira cerita Untuk bisa mensupport UMKM Dari beberapa segi Tadi dari ngomongin Tentang mentoring Pemberian tempat UMKM Dan juga beberapa kerjasama Partnership Untuk mengubah UMKM Dari startup ranking Memang Indonesia itu Cukup terkenal ya Dari jumlah startup Yang ada Yaitu nomor 6 Di dunia Ada lebih dari 2.500 startup Yang berkembang di Indonesia Tapi beberapa juga Sudah akhirnya Pensiun lah Dari racing yang ada ini Apakah jumlah Dan kualitas Digital HP di Indonesia ini Sudah cukup Mampu mengakomodian Pengembangan berbagai Inovasi di Indonesia Atau dari Mas Tira sendiri Merasakan ini Masih sangat kurang Sehingga masih Perlu dikembangkan Sehingga Perlunya adanya Lebih banyak Partnership Antara swasta Dan pemerintah Maupun dari swasta Dan swasta Untuk membangun bersama Digital Hub di Indonesia Sehingga bisa mendorong Pembangunan Digital Ekonomi di Indonesia Oke Mas Menarik ya Pertanyaannya Kalau terus terang Kalau dari saya Mungkin saya orangnya Optimistik ya Mas Jadi Saya bilang Untuk saat ini Masih kurang sih Mas Jadi tontonnya Kalau di kita Di kami Digital Hub Itu Sekarang ini Mostly Kita sudah ada 40 lah 40 50 Companies Yang sudah ada Berkantor di Kawasan kita Kita Of course We always evaluate Tiap kali Kita evaluate Apa Company mana Yang We need to still Invest We need to help Dan ada beberapa Company yang sudah Mature lah Sudah Kayak contohnya Imagine Sudah Mulai dari small Go to the Series A Series B Type of company Nah Itu Salah satu Yang kita Kepengen nih Supaya Dengan adanya Digital Hub Dan mungkin Digital Hub lain Yang ada di Indonesia Mungkin kita terus Kembangin nih You know Kembangin nih Startup Startups And then All this Technology Leaders Supaya Nanti kita Bikin Semacam Ecosystem Contohnya Mas Pasti You have Your own Objective You have your own Target Nah At the end of the day Kita semua Harus We always Trying to grow Our ecosystem Nah Dari ekosistem Kita kan bisa mengukur Contoh Telak ukurnya Misalkan Berapa sih Talent pool Tag talent Yang sudah Kamu produce Untuk Kita Memproduce 4000 Tag talent Dalam setahun itu It's one of our Proudest achievement Nah Itu salah satu One Is to produce Tag talent Lalu yang kedua Seberapa Berhasil Company Company Yang kita inkubasi Ini menjadi Growing lah Menjadi Multinasional Company Mungkin ya Menjadi Unicorn Company lah Dan yang terakhir Bagaimana kita Menciptakan Lapangan kerja itu sendiri Mas Gitu kan Jadi kalo Mas mengikuti Trend saat ini Bener Seperti yang Mas bilang Mungkin Startups Is still In the Challenge Phase Gitu lah Nah Kita juga Kepengen nih Nanti Ya kita Trying to maintain This Tag companies To be stable lah Gitu lah Dan Kita bisa terus Menciptakan Lapangan-lapangan kerja Terutama Yang ada Di sekitar BSD Untuk seluruh Indonesia juga Gitu Mas Ini saya suka banget nih Karena memang Beberapa Memang banyak orang Mengeluhkan tentang Wintertech dan lainnya Tapi saya melihat ini Sebagai Sesuatu yang positif Karena akhirnya Kita melihat perkembangannya Ke arah yang benar Yaitu adalah Company Yang bisa menjawab Kebutuhan market Bukan company yang Sengaja dibuat aja Untuk mendapatkan investment Nah ini sesuatu yang Menarik banget kan Nah Sebagai Yang Yang ngurusin nih Tentang investmentnya Mergernya Akuisisinya Daripada digital hub Mas Tirel Apa sih yang Mas Tirel ukur ya Sebagai keberhasilan Suatu digital hub Apa sih Tadi kan Mas Tirel ngomongin Tentang berapa orang Yang di training Berapa perusahaan yang ada Apalagi selain Dua ukuran tadi Yaitu jumlah startup Yang ter-involve Berapa orang yang training Apakah ada ukuran lain Yang Mas Tirel gunakan Sebagai pengukuran ini loh Digital hub ini Akan berhasil Kalau mencapai ini Banyak sih Banyak ini Apa Tolak ukurnya Mungkin Satu yang bisa saya Jelaskan disini Mungkin Bagaimana kita Memberikan dampak yang Lebih Personal nih Ke Tech-tech companies Dan tech leaders Disini Misalkan Kalau kita Memberikan Ya pasti lah Capital itu kan One of the thing That we all need Ya Cuman Ada beberapa yang Mungkin nanti Kita nih Need to Touch their personal Level lah Contohnya Misalkan nih Kita mengembangin Salah satu Coding school lah Coding school ya Misalkan Salah satu contoh Coding school gitu Nah Bagaimana nih Dengan kita Menerture Coding school ini Terus kita Memberikan Pendanaan Kita Memberikan Program Ke mereka nih Of course Program itu kan Berarti kan It's jobs for them Nah Bagaimana nih Mereka bisa memberikan Dampak yang Besar Kepada Penduduk di sekitar BSD itu sendiri Mas Gitu loh Jadi Itu sih sebenernya Salah satu yang mungkin Kita bisa Berikan Salah satu One of the Most important things Yaitu Bagaimana nih kita Memberikan dampak yang Positif Terhadap Lingkungan sekitar Kita dulu lah Mas Gak usah perlu kita mikirin Broder Ya gitu Bagaimana kita mengembangkan Daerah BSD itu sendiri Mas Nah jadi Betul Mas Gitu Jadi Ya Money is All money lah ya Semua orang pasti juga Need it But Apa yang membuat itu Special yaitu Bagaimana nih nanti Coding School ini bisa Memproduce Beberapa talent-talent digital Yang mungkin nanti bisa dipakai oleh Mas Cendi Di Perusahaan mungkin nanti Di Astra Digital juga Gitu loh Karena It's one of the important things Yang kita Digital Hub Bener-bener Very Concern ya itu ya Mas Satu ekosistem Dan satu Sumber daya manusianya itu sendiri Menarik banget ya Jadi bukan cuma Kita ngeliatin Dari segi Jumlah orang Ataupun Berapa perusahaan yang join Bagaimana Financial impact ya Tapi juga ngeliat Bagaimana Impact Tangible impact ya Terhadap lingkungan sekitarnya Ya Oke Nah kembali ke Mas Cendi nih Mas Cendi Jadi mungkin Mas Cendi bisa memberikan Nasihat kan Tadi kan Ini suatu yang Mungkin biar audiens juga Pemirsa juga Ngeliat juga ya Lebih Objektif Lebih lugas juga Bukan berarti Semua bisa langsung ikut Digital Hub kan Dia ada prosesnya Ada qualificationnya Gitu kan Nah Mungkin dari Mas Cendi sebagai Yang ikut terlibat Sebagai anggota Di Digital Hub Bisa cerita gak Apa sih Atau memberi nasihat Kepada perusahaan-perusahaan yang Ingin mempertimbangkan Bergabung ke Digital Hub Apa aja yang harus mereka pikirkan Sebelum mereka mengambil keputusan itu Oke So Pada saat kita Bergabung ya Definitely kita ada beberapa Consider Konsiderasi yang kita lakukan Faktornya pasti Banyak ya Jadi mungkin tergantung dari keperluan Masing-masing perusahaan itu sendiri Tapi Seperti Saya pernah lakukan Actually Money is one thing And then The other thing is Actually How we can work With the money Bukan work With the money-nya Bukan money-nya saja Tapi How people Also appreciate us Saya ingat betul Waktu Dulu Jaman 2018-19 itu Kayak B2B Manufacturing Is not something Karena trendnya B2C Di Indonesia ya Even startup memang boom Tapi trendnya B2C Banyak beberapa Apa namanya Investor Atau partner itu Gak gitu ngelirik Nah tapi pada saat kita ngobrol Dengan Sinarmas Mereka melihat ada value Di kita Nah Of course Something ialah Pada saat Ada hubungan Ada value yang Value di luar money ya Yang memang dihargain And then they believe in our products I think that's the right time To consider The The invitation Karena Kadang-kadang Kalau cuma sekedar Ambil dari sisi value Money-nya saja Gak membuat positif Jadi Kalau dari saya Mungkin untuk Teman-teman yang memang Mau join di Digital Hub I think this is a good opportunity Tapi Please elaborate Apa lebih diperhatikan Tentang value apa yang mau dibawa Value proposition seperti apa Lalu Bagaimana bisa Mengembangkan ini Bersama Itu juga suatu hal yang Penting Karena saya yakin Mas Tirel Dan juga Mas Paul Pada saat Mau bring something And then Ada value-nya Other money pasti Pasti bisa dicari ya Tapi kalau value-nya memang bagus Pasti mereka akan support penuh Startup itu Perusahaan itu Oh ini value-nya bagus nih And then the founder itself Work really hard to Untuk contribute For the community Dan saya yakin pasti Giving back-nya Juga akan Lebih positif gitu Jadi Not only what we want to take Tapi what we want to give Itu tadi adalah diskusi kami Bersama Mas Tirel Dan Mas Jendi Mengenai Digital Hub Di Astra sendiri Kita memiliki Beberapa event Yang cukup berkaitan Dengan hal ini Yang pertama adalah Astronaut Itu adalah Ajang Kompetisi Inovasi Seluruh Indonesia Di tahun 2024 ini adalah Astronaut yang ketiga Yang kedua Kita juga memiliki Yang disebut dengan Innoflab Innoflab itu adalah Tempat kita Untuk memberikan pelatihan Mentoring Terhadap Startup-startup di Indonesia Bagaimana Untuk menjadi Startup yang sehat Kita juga membantu Bagaimana mereka Melihat pasar Melihat produk mereka Dan juga bagaimana Mengantisipasi Perubahan yang ada di market Dan juga bagaimana Menjaga Financial mereka Karena kita Bertujuan Untuk membantu Pengembangan Startup-startup di Indonesia Seperti juga yang dilakukan Oleh Sina Mas Land Lewat Digital Hub Dan yang terakhir Kita juga memiliki Yang kita sebut dengan Astral Digital Academy Astral Digital Academy Astral Digital Academy Ini adalah Akademi kami Untuk pengembangan Digital Talent Dan lewat Pelatihan Digital Capabilities Lewat Tim-tim kami Di Astral Digital Tahun lalu Kita melatih Lebih dari 1.500 Talent Tahun ini Kita mentargetkan Lebih dari 2.500 Untuk di training Lewat Astral Digital Academy Dan tentunya Kami dengan sangat Senang hati Untuk bisa Bekerja sama Dengan Digital Hub Delvada Sina Mas Land Dan juga Dengan Imagine Nah teman-teman Nantikan Astral Digital berikutnya Terima kasih Untuk join Astral Digital kali ini Terima kasih teman-teman Terima kasih 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 Terima kasih